Assalamualaikum, halo brader-brader gue mengenai videoku yang sempat viral di Batam bahkan di Indonesia, brader-brader yang mengenai oknum ya oknum, Dinsos, Batam menangkap pengemis lalu uangnya diambil pengemisnya nanti ditaruh di jalan, brader-brader itu pengakuan dari Pak Selamat dari brader-brader jadi mengenai oknum tersebut mereka udah diproses oleh polisi Batam, brader-brader polisi Batam, paten kali brader-brader cepet kali aduh, sanggut kali aku sanggutnya, paten ok, sedikit cerita ya ini dia videonya, brader-brader aneh ke dia aku nih ok, kita cek dulu ok dan sini aja kita sudah bisa menilai bahwa ini ada sesuatu yang gak beres ini abangnya nih sedikit cerita ok, nah abang ini yang badannya besar ini dia udah di tengah jalan bersama Pak Selamat tadi Pak Selamat tadi di tengah jalan brader-brader ya secara paksa sih bener aku sih aku lihat cuman yang aku heran ya brader-brader kenapa warga Batam pas di lampu merah itu gak ada yang respect sama Pak Selamat gak ada yang peduli itu yang aku heran ya keluarkanlah sedikit rasa peduli kita brader-brader ya Allah di bilang Pak Selamat uangnya diambilin nah ini orangnya udah cukup nih abang ini kan kita bisa lihat bahwa wajah orang ini udah dok men abang tadi mana ya ya Allah oke ini lampu merah lampu merah di trobo sama orang ini pas lampu merah lampu merah pun digasnya ya kan berarti kan mereka salah kalau mereka salah takut tapi kalau mereka benar nyampai takut itu aja sih menurut aku lalu untuk okno dinsos yang keempat orang tadi sini mereka udah diproses oke brader-brader dan untuk 4 orang oknum dari dinsos tersebut sekarang kan udah diproses tuh itu kemarin nih kan eh telang aku kejadiannya itu hari minggu lalu mungkin karena aku sibuk aku upload videonya pada hari senin lalu pada hari senin aku upload dan malam selasanya untuk 4 orang oknum tersebut udah ditangkap sama polisi bah tamar sedikit videonya ya ini konferensi persnya dari pak polisi batam nah ini dia 4 orang oknum itu tadi nah ini pak polisi batam nih ini pak polisinya dan ini pak selamatnya oke gitu aja jadi aku video ini aku mau mengucapkan beribu ribu terima kasih untuk polisi batam yang respectnya cepat responnya dan untuk brother-brother gue kalian semua paten kali brother-brother cepat kali kalian up-up-up kan video gue ini ya kan ya sedikit cerita sih mengenai pengamis anak jalanan itu kan ada undang-undangnya ya kan jadi apa salahnya sedikit lah rasa peduli kita terhadap mereka gitu brother-brother karena disila kedua ya kemanusiaan yang adil dan berada brother-brother dan kesila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu aja sih sebenarnya namanya kita sesama manusia ya kan cuman kalau kerjaan oknum kerjaan oknum di sos yang keempat orang ini kayaknya mereka mengerikan brother-brother sanggup-sanggupnya dia ambil uang pengemis kehadis pikir ratu ya Allah ya gimana ya aku bukan orang baik tapi aku ingin menjadi orang yang lebih baik itu aja sih apa lagi yang mau kubilangin coba sanggup-sanggupnya banyak kali banyak kali videonya jadinya coba lah video gue yang pertama ini gak bisa-bisa kalian lihat lah jadi untuk pak selamat ya semoga pak selamat ini pak selamat ini sehat-sehat selalu dan untuk oknum ya untuk oknum dinsos atau server pp ini ya pak tolonglah pak buka hati nuraninya jangan kayak gitu lagi pak ya kan pak itu aja sih ha udah lah sampai disini aja lah yang penting gak gue mengasih informasi share ke kalian bahwa oknum dinsos tersebut udah ditangani oleh pihak kepolisian bantam brad-brad oke apa lagi brad-brad oke cukup udah cukup oke lah ya brad-brad terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih